. Gelombang laut menerjang pesisir selatan Borong pada beberapa hari terakhir menciptakan kerusakan semakin parah dermaga Borong di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Pantauan Tribun Flores.com, Senin 18 Maret 2024, dermaga Borong terletak di pantai Watu Ipu Borong itu semakin rusak parah di hantam gelombang air laut yang ganas. Sebelumnya dermaga ini meskipun rusak, masih bisa dilalui kendaraan khususnya sepeda motor untuk menuju dermaga mengangkut hasil ikan basah. Namun kini, sudah sangat sulit dilalui sepeda motor. Terlihat badan dermaga untuk kendaraan bisa masuk ke dermaga semuanya sudah ambruk di terpah gelombang. Sisa turap atau pondasi sebelah timur menjadi tempat lintas pejalan kaki dan sepeda motor. Namun pada bagian depan pintu masuk yang tertimbun tanah juga sudah semuanya ambruk terhanyut badai. Sehingga sudah sangat sulit dilintasi kendaraan sepeda motor, apalagi mobil. Ali, ngelayan setempat kepada Tribun Flores.com, mengaku, dermaga itu semakin rusak parah akibat diterpa ombak ganas pada beberapa hari terakhir. Saat ini kendaraan sepeda motor sudah sangat sulit untuk masuk mengangkut hasil ikan basah hasil tangkapan melayan. Dikatakan Ali, dermaga itu menjadi salah satu pilihan melayan untuk bongkar muat ikan basah, selain di muara sungai Waibobo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!